Silahkan Bang Suma Oke, baik Apa yang Anda pahami tentang kata Nahnu? Silahkan Pak Anda kan menjelaskan tadi kata Nahnu itu Anda bilang pertama-tama Tidak bisa diterjemahkan Dengan tepat dalam bahasa Indonesia Kan begitu kata Anda tadi Tidak, dalam pengertiannya itu Tidak bisa, maknanya itu Tidak bisa ditampung dalam bahasa Indonesia Tapi dalam penjelasan-penjelasan Lanjutan Anda tadi ini berulang-ulang Kalau kita memutar kembali pernyataan Anda itu Dikatakan apa? Itu bisa berarti tunggal Bisa berarti jamak Begitu ya Seperti itu Jadi penjelasan Anda ini bagi saya membingungkan Yang pertama tidak bisa diartikan dengan Apa namanya Sangat-sangat baik dalam bahasa Indonesia Karena tidak bisa ditampung oleh bahasa Indonesia Anda merujuk kepada kekayaan Istilah pengertian istilah Nahnu itu Lalu Anda bilang Sulit begitu ya Lalu saya pertanyakan tadi Kalau begitu Anda protes saja Penerjemah Al-Quran itu Nah lalu kemudian dalam penjelasan selanjutnya Anda berkata itu menuju kepada Bisa tunggal, bisa jamak Yang mana? Itu membingungkan Bang Sumai Silahkan ya Saya tidak usah Apa namanya Ribut-ribut ya Gimana itu? Coba jelaskan kepada saya Kok membingungkan penjelasan Anda? Oke Jadi gini Pak Al-Quran itu adalah bahasa Arab Orang Arab ketika menemukan kata Nahnu Itu tidak seperti orang Indonesia memahaminya Kalau kita orang Indonesia Kata kami Pemahaman kita itu adalah Jamak Meski saat sekarang ini Orang-orang juga selalu menggunakan kata kami Tapi ternyata Menyatakan Menyatakan hal itu adalah tunggal Nah Permasalahan yang muncul kemudian Kata Nahnu ini Ketika Al-Quran itu Yang berbahasa Arab Itu Dengan ke Keutamaan dan keciri khasan Yang dimiliki tentang grammar Yang ada dalam bahasa ini Bahasa Arab ini Muncul kemudian permasalahan Ketika bahasa Arab ini Diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain Sama seperti ketika diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Yang mana bahasa Indonesia itu Tidak memahami dan tidak mengenal Kemudian Kaidah Al-Mutaqalim Al-Muazzin Linafsi Dia tidak memahami itu dalam konteks bahasa Indonesia Tidak memahami itu pak Eh lalu memahami adanya grammar Tentang bahasa Arab Sepatan dengan Bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu Lalu kenapa diterjemahkan kami Apa terjemahan kami itu salah apakah Itu sudah benar pak Loh Kalau benar Kalau benar berarti ya bisa diterjemahkan Sebagai kami kan Iya Loh Anda bantah lagi Gimana ini anda bantah lagi Tadi katanya Sulit bahasa Indonesia Menampung arti Daripada nandu Terlalu kaya menurut anda Ya Tapi sekarang Ada Ya 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 Membawa kata kami ini Apa maksud bapak Loh Saya ikut penjelasan anda Saya tidak mau menafsir sendiri Seperti anda menafsir alkitab sendiri Lalu kemudian Lalu kemudian Di awal Bapak mengatakan Iya Saya akan membahas kata kami Iya Iya Saya tanya kepada bapak Apa maksud bapak Membawa kata kami ini Dalam debat ini Saya ikuti Pengertian yang anda berikan Karena apa Karena apa Nanti ke depan Saya akan membahas kata kami Iya Saya membahas Saya membahas Sesuai pengertian anda Saya membahas Sesuai pengertian anda Saya membahas Sesuai pengertian anda Ya Jadi itu yang saya maksud Jadi anda membingungkan ini Bisa tunggal Bisa jamaat Begitu ya Lalu kemudian Belum kita membahas Kata kami Bapak sudah mengatakan Di depan Nanti saya akan membahas Kata tauhid Dan juga Iya Membahas Berdasarkan penjelasan anda Membahas 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 Eh Zuma 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 Itu yang saya tanya Saya membahas Berdasarkan penjelasanmu Dan itu Dari seluruh debat kita Tadi itu Saya bahas Berdasarkan penjelasanmu Ya Saya tadi Adalah pembuka Iya Saya bahas Berdasarkan penjelasanmu Saya bahas Berdasarkan penjelasanmu Saya bahas Berdasarkan penjelasanmu Sekarang jawab saya aja Sekarang jawab saya aja Bapak mengatakan Itu artinya tunggal atau jamat 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 Saya tanya anda Saya tanya anda Sebagai orang yang Yang saya katakan tadi Tidak iya Apa yang melatar belakang Bapak ingin bertanya kepada saya Tentang katakan Itu pertanyaan supaya Anda menjelaskan Dan saya mau melihat Untuk bisa mengkritisi Dan penjelasan Anda tidak konsisten Anda berkata bisa berarti kami Bisa berarti tunggal Dan itu Anda ingin saya menjelaskan Atas ketidaktahuan Anda Saya sudah menjelaskan Dan penjelasan Anda irasional Tunggal atau jamas? Coba Jawab saya sekarang Tunggal atau jamas? Jawab saya sekarang Tunggal atau jamas itu Jawab itu saya Tunggal atau jamas? Tunggal atau jamas? Tunggal atau jamas? Jawab itu saja Tunggal atau jamas? Tergantung konteks ya Tergantung konteks ya Tergantung konteks Ketika dia mengatakan Aku ingin menciptakan Kami ingin menciptakan Makhluk di atas buka bumi Siapa yang menciptakan di situ? Jamas atau tungas? Tidak, siapa yang menciptakan nih? Siapa yang menciptakan? Saya tanya Anda. Tidak, saya tanya Anda. Siapa yang menciptakan? Jangan tunggal, sekarang saya tanya. Ketika Tuhan mengatakan kepada malaikat. Ya. Wa izkala rabbu kalil malaikat i'mi jahilun fil adbi khalifah. Ya. Akan menciptakan. Dia mengatakan kata jama' kami mau menciptakan. Di situ yang menciptakan banyak atau sendiri. Itu kalau sama malaikat ya banyak dong. Banyak dong. Ya, banyak dong. Ya, banyak dong. Ya, menurut penjelasan Anda ya. Kalau sama malaikat ya sama malaikat. Banyak dong. Berarti yang menciptakan itu bukan cuman Tuhan. Malaikat juga. Itu menurut penjelasan Anda tadi. Sama malaikat ya sama malaikat. Ya, makanya gini. Makanya. Pencipta itu cuma satu pak. Hanya Allah. Iya, iya, iya. Tapi tergantung konteks. Sekarang tunjukkan. Hei, tunjukkan di Quran. Hei, tunjukkan di Quran. Mana arti kami atau nahan itu kemuliaan. Anda nggak bisa tunjukkan. Share screen sekarang. Coba. Share screen. Kemuliaan lo. Saya gini lho pak. Eh, tidak. Share screen. Share screen ayatnya di mana. Tidak. Share screen ayatnya di mana. Share screen ayatnya di mana. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Bilang nggak ada. Gitu aja. Share screen ayatnya di mana. Kemudian saya meraih... Share screen ayatnya di mana. Share screen ayatnya di mana. Ya, apa. Tidak usah lari ke sana Tidak usah lari ke sana Tidak usah lari ke sana Itu tidak nyambung Itu tidak nyambung Saya minta share screen sekarang Itu tidak nyambung Itu tidak nyambung Itu tidak nyambung Bukan itu yang saya tanya Bukan itu yang saya tanya Share screen sekarang Share screen sekarang Tentang istilah Nahnu Atau kami yang artinya kemuliaan Tuhan Itu mana? Tekstnya ayatnya Share screen sekarang Kalau tidak, tidak ada Kalau tidak, tidak ada Jujur bilang tidak ada Ya itu tidak ada berarti Jangan mundur jadi anak Tidak ada Tidak ada berarti kan Jadi konteks kata Nahnu Saya tidak tanya konteks Saya tidak tanya konteks Anda ini gimana? Lari ke sana kemari Anda ini lari ke sana kemari Tahunya cuma teriak-teriak Ya Allah teriak-teriak Dada Zuma Zuma Saya tanya sekarang Naikkan screennya Share screen sekarang Zuma Share screen Bohong kamu Zuma Kamilah Tuhan Tidak ada yang lain Share screen sekarang Saya minta share screen Bercerita tentang Ya mulutmu itu Zuma Kamu nyerocos Zuma 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 Kamu nyerocos Terus kayak perempuan Saja ini Maaf ya Kalau saya bilang Saya minta share screen sekarang Mana artinya Nahnu itu Kemuliaan Allah Tuhan Kalau tidak ada Tidak ada Ya berarti Anda tidak ada jawaban Berarti Anda tidak ada jawaban 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 Anda cuma mutar-mutar Mulutmu Mutar-mutar Tidak karu-karuan Tidak ada jawaban Anda itu Tidak ada jawaban Anda itu Tidak ada jawaban Anda itu artinya apa artinya apa bahwa istilah kami itu maksudnya bukan kemuliaan itu artinya bahwa istilah kami itu tidak tentu maksudnya kemuliaan kamu ngarang bebas tunjukkan sekarang dimana teks Al-Quran yang mengatakan itu apa tunjukkan di Al-Quran tunjukkan di teks Al-Quran sekarang tunjukkan teks Al-Quran tunjukkan teks Al-Quran naikkan screennya sekarang teksnya di Al-Quran mana itu di Al-Quran mana teksnya 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 tunjukkan sekarang bahwa itu artinya kemuliaan Tuhan kalau ada omong kosong anda itu omong kosong, omong besar ya coba, mana teksnya 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 mana omong besar teksnya mana teksnya mana teksnya mana teksnya mana teksnya mana siapa kami itu teksnya mana kamu ngomong gak ada dalil kamu ngomong gak ada dalil kamu ngomong gak ada dalilnya kamu ngomong gak ada dalilnya kamu ngomong tidak ada dalilnya kamu ngomong tak ada dalilnya Kamu ngomong Tak ada dalilnya Kamu ngomong Tak ada dalilnya Bohong kamu Tidak ada dalilnya Kamu Tidak ada dalilnya Tidak ada dalilnya Tidak ada dalilnya Kamu itu bohong Tidak ada dalilnya Kamu ngarang bebas Kamu ngarang bebas Naikkan screen-nya sekarang Di mana istilah kami itu artinya adalah apa Artinya kemuliaan Coba naikkan sekarang Coba naikkan sekarang screen-nya mana Screen-nya mana Screen-nya mana Naikkan screen-nya Kamu tidak bisa buktikan itu Ya, tidak bisa buktikan itu Ya, kamu tidak bisa buktikan Kamu tidak bisa buktikan Ya, tidak ada juru selamat lain Selain daripada Tuhan Yesus Kristus Tidak ada juru selamat lain Selain daripada Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Pencipta langit dan bumi Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Pasti diselamatkan Ya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan juru selamat Yesus Kristus berkorban di atas kayu selip Untuk menebus dosa-dosa manusia Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Pasti diselamatkan Bukan insya Allah Bukan mudah-mudahan Pasti diselamatkan Pasti diselamatkan Jadi semua manusia sudah rusak dalam dosa Alkitab berkata Manusia sudah rusak dalam dosa Manusia itu tidak ada yang benar Seorang pun tidak ada yang benar Karena manusia tidak ada yang benar Maka semua menuju kepada penghukuman neraka Dan oleh karenanya Mereka akan dibuang oleh Tuhan Tetapi puji Tuhan Tuhan menganugerahkan keselamatan Melalui pengorbanan Yesus Kristus Yesus Kristus yang hidup Tidak dari lahir sampai mati Lalu kemudian mati di atas kayu selip Lalu kemudian Bangkit pada hari ketiga Untuk menyatakan kuasanya Atas kuasa setan Atas kuasa maut Atas kuasa neraka Atas kuasa setan Yesus menang Dengan demikian Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus Pasti diselamatkan Yesus berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Barang siapa yang percaya aku Tidak akan binasa Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Kata Yesus Kristus Oleh karena itu Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Barang siapa yang percaya Kalau Suma percaya Kalau Riva percaya Kalau Nandar percaya Kalau Kores percaya Kalau semua percaya Kepada Yesus Kristus Pasti diselamatkan Pasti Akan tidak dibuang oleh Tuhan Bertobatlah dari dosa-dosa Bertobatlah dari segala kejahatan Bertobatlah dari Ketia dan pengenalan akan Allah Yesus Kristus Pasti menyelamatkan Yesus Kristus Pasti menyelamatkan Dari dosa Maka saudara Hari ini saya akan Menyampaikan berita baik Kabar baik ini kepada saudara Agar Setiap orang berdosa Boleh berpaling Datang kepada Yesus Kristus Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Sehingga setiap orang yang percaya Boleh dihapuskan dosa-dosanya Dan boleh Mereka Mendapatkan hidup yang kekal Kalau suma malam hari ini Percaya kepada Yesus Kristus Pasti masuk surga Tidak bukan insya Allah Ya Pasti masuk surga Ya Kata Yesus Itu di dalam kitab Anda Maka saudara Menggunakan kata Yesus Kristus Adalah Tuhan dan Juru Selamat Satu-satunya Tidak ada keselamatan lain Selain daripada Yesus Kristus Tidak ada keselamatan lain Daripada Yesus Kristus Demikian khutbah saya Saudara Karena suma tidak mampu Menjawab pertanyaan saya Untuk menaikkan screen Dan teks Daripada Kata Nahnu Dan hanya ketawa-ketawa Maka saya ganti dan khutbah Dan barang siapa yang mendengarkan khutbah saya Dan boleh mendengar tentang Yesus Kristus Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Pasti diselamatkan Pasti diselamatkan Ya Jadi saudara Inilah khutbah saya Sebagai pengganti Daripada ketidaktahuan suma Tentang istilah Nahnu Yang dia tidak bisa buktikan Itu Dia tidak bisa Naikkan di screen Bahwa Nahnu Atau kami Itu maksudnya adalah Kemuliaan Allah Itu maksudnya ya Jadi demikian Saudara Malam hari ini saya berkutbah Saudara lihat sendiri Suma Baba Belur Malam hari ini Dia kira MBM Dia bisa seperti dia Memutar-mutar Mengobok-obok pikiran orang Mengobok-obok Apa yang dipikirkan Mengobok-obok otaknya Maka dia pikir Hanya dia yang bisa seperti itu Malam hari ini saya obok-obok suma Malam hari ini suma Baba Belur Malam hari ini suma Anda berdaya dihadapan MBM Puji Tuhan Ya puji Tuhan Tuhan Yesus Kristus Itulah Tuhan Yang menyelamatkan Satu-satunya Tuhan Yang menyelamatkan Sekarang Kita Waktunya Meminta suma Untuk menampilkan screen Istilah Nahnu Artinya kemuliaan Tuhan Kalau tidak ada suma Omong besar disini Dia ngomong tidak ada dalil Dia ngomong tidak ada ayatnya Dia ngomong Tidak ada ayatnya Dan dengan demikian suma Baba Belur Di hadapan MBM Malam hari ini Ya sampai dia emosi Sampai dia panas-panas Sampai dia itu Ya Tidak bisa berkata Apapun lagi Karena dia tidak bisa Membuktikan Dengan satu dalil Satu teks Satu ayat Atau kami Bisa ditafsirkan Macam-macam Terbuka untuk Bermacam-macam Penafsiran Jadi itulah Kawan-kawan Suma Sekarang Baba Belur Malam hari ini Dia tidak bisa Membuktikan Darah Dan dia tidak bisa Menunjukkan dalil Tidak bisa Menunjukkan Apa namanya Tekstnya Maka Dia Boleh Kita katakan Kalah Telat Malam hari ini Itulah Suma Yang selama ini Baba Belur Suaranya besar Dia kira Hanya dia yang bisa Suara besar Ternyata Suara saya Lebih besar Dari Suma Karena saya Biasa kotbah Berjam-jam Dan Suma Hanya kotbah Mungkin Hanya 20 menit 30 menit Setelah itu Dia ngos-ngosan Setelah itu Dia kehilangan akal Kehilangan Apa namanya Pemikiran Kehilangan konsep Maka Selama ini Dia teriak-teriak Dia Apa namanya Kuar-kuar Seperti Orang yang Kehilangan ingatan Saudara ya Jadi baik Saudara Kesimpulan saya Adalah apa Yesus Kristus Itu adalah Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus Itu adalah Pencipta Langit dan Bumi Pada mulanya Adalah firman Firman itu Bersama-sama Denalah Dan firman Itu adalah Allah Firman Itulah Yang Dimana Allah Bapak Boleh Mencipta Maka Percayalah Kepada Yesus Kristus Dialah Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat Puji Tuhan Suma Bapak Belur Malam hari ini Terima kasih Mohon maaf Tadi saya Saya pikir Saya sudah Buka Saya sudah Teriak-teriak Tadi Mungkin bertanya Dua orang Saya Seduluan Ya Terima kasih